Hai ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam peternak jadi pada kesempatan kali ini saya sore sore lagi berjalan-jalan melihat-lihat layangan dan ada sekorombolan ayam kalkul itu ada banyak Oh saya tidak berdekat saya akan lihat dari sini saja kenal lagi nggak mau jalan-jalan kesana lagi males karena kemarin sudah kekosrek kaki saya itu mata kaki saya masuk dalam liangan seperti ini Aduh rasanya udah enggak kuat jadi ayam kalkul G apik banget lumayan baguslah untuk pemandangan pemandangan ini dari kecil dirawat dengan baik walaupun ini bukan punya saya tapi saya udah lihat dari lama dari kecil sekarang udah tumbuh gede-gede ini sekitaran umur berapa sih ya ya adalah umur empat bulanan ada umur empat bulan lebih empat bulan lah karena ini udah termasuk cukup gede kalau ayam-ayam kayak gini pertumbuhannya agak lama sih seperti halnya ayam kate ayam kate kan itu lama banget pertumbuhannya dari mulai kecil itu ya kecil enggak lama enggak besar-besar tapi cuma berubah berubah bulu ayamnya kalau ini ekor lidi ini punya saya bersama dengan babon hitamnya babon limeknya udah saya jodohkan dengan ayam bangkok sih kan di video sudah ada sudah saya sebutkan semuanya ini yang ekor lidi yang bangkoknya lagi di sudah saya masukin ke kandang tuh lihatkan kandangnya kan itulah ayam-ayam saya lagi kepengen aja lihat kalkulnya itu pertumbuhannya itu bagaimana dan apa sih menariknya ayam kalkul tapi kalau jujur saja saya kalau lihat ayam yang masih kecil ayam kalkul masih kecil itu enggak ada menarik-menariknya belas karena cuma kayak bulu aja yang dilihat bulu dan kepala botak tapi kalau udah besar ya mungkin ini tetep bulu dan botak ya enggak ada bulunya kepalanya sih ya ayam kalkul tapi bagus gitu loh dilihat ini juga ada ayam ini anakan-anakanlah biasa lah itu menetas empat tapi tinggal tiga mati guys Hai lihat lumayanan empat ada empat ekor tiga ekor karena mati satu saya sering lihat ek apa maksudnya ayam kalkulnya itu kalau cuma dikasih nasi dan katul itu enggak doyan harus ada hijau-hijauannya katanya sih harus dicampurin ya entah itu apalah kangkung atau yang enggak kangkung ya apa situnya slobor harus dicampur-campur biar ada kehijauannya nanti akan jadi bagus gitu itu ada-ada bancet yang kalkul suka banget kalau hijau-hijauan ayam kalkul kalau sudah ada hijau-hijauan pasti suka banget yang mungkin ini adalah pemandangan sore hari dengan saya di belakang rumah terima kasih yang sudah menonton yang belum menonton ditonton kalau yang belum subscribe disubscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai